Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di channel ini kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara instalasi laporan di kita marah satu ADM versi PDI atau menggunakan PDI langkah pertama adalah kita download dulu virtualbox ya di official virtualbox siada download virtualbox mau langsung ini boleh kalau kalau pengguna window kita klik Windows host kalau Linux realist tinggal dipilih saja kemudian kalau misalkan eh tidak mau versi yang ini mau versi yang di bawahnya silahkan tinggal pilih versinya di virtualbox outdoorbio di sini diklik kemudian pilih 61 pilih versi yang diinginkan di sini jadi kalau pengguna Windows kita pilih semuanya pin Windows host yang mana saja kebetulan saya sudah download jadi ini saya tutup aja dulu dan saya kebetulan sudah install juga langkah yang kedua kita download juga RDM versi PDI nya berarti masuk ke RDM official PT yang kemenang di ada yang kemenang di sini ada ada download download kemudian di sini ada versi PDI tinggal klik download saja di sini dan kebetulan juga saya sudah mendownloadnya ada di RT Matasa ini besarannya 798 megabit ya besarannya segitu kita langsung saja ke persiapannya langkah pertama kita buka file yang telah didownload yang RDM Matasa ini kita ekstrak dulu pengekstrakan selesai kita cek di sini nah disini kita lihat di di ada yang kemenang disini kalimatnya disini ada jadi anda cukup ekstrak file yang anda download kemudian dua kali di file pbox maka settingan PDI RDM akan masuk ke virtual box anda jadi kalau menggunakan kemudian ini kita tinggal klik dua kali saja tapi di sini saya tidak akan menggunakan itu saya akan menggunakan cara manual setting manual berarti tinggal kita buka virtual box di sini kemudian klik new disini kemudian kita tulis nama-namanya apa misalkan RDM MTS Rdm MTS ya di sini bebas mau menggunakan Windows juga boleh cuman disarankan menggunakan Linux ya memilih Linux yang disarankan adalah debian 64 kita next atur memori sesuai dengan kapasitas memori yang kemudian komputer kita ya next kemudian just pilih yang ini kemudian kita add pilih tadi lokasi virtual Bapak BDI nya dimana tadi saya simpel di sini di RDM RDM Matasa yang ini klik ini kemudian open setelah itu ini kemudian just pilih crit Nah setelah itu setelah dipilih ini kita ingat kita harus setting jaringan di hostnya bisa pilih disini internet kemudian sing adapter ini yang disetting ini yang disetting klik kanan disini kemudian properties TCP IPv4 kemudian disini segmennya harus nol ya nol berapa bebas misalkan disini saya 03 contoh atau bisa juga settingan tidak perlu masuk ke sini misalkan mau disini boleh disini boleh setelah host ini selesai semuanya kemudian kita setting dulu masuk ke setting kemudian masuk ke masuk ke network yang ini kita host only adapter ya host only adapter kemudian disini allow all adapter kedua kita aktifkan setelah aktifkan kita pilih nut ya kemudian oke setelah itu kita jalankan nah sudah sukses disini ada kalimat selamat datang aplikasi di aplikasi RDM untuk mengakses aplikasi buka link terus playnya adalah 192 168 0050 kita coba 192 168 0050 kita enter maka RDM versi VDI sukses terinsa dan bisa diakses ya tunggu proses update selesai nah setelah update selesai maka kita klik NSM matasah kemudian token yang diberikan oleh helpdesk atau op kabupaten op kecamatan pilih paket kemudian password sesuai kliknya kita ini maksudnya password untuk admin kemudian klik daftar seperti itu mungkin sampai disini dulu penjelasan tentang bagaimana instalasi RDM versi VDI kurang lebihnya saya minta maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati